Kepala sekolah harus tahu apa yang dilakukan agar guru bisa melanjutkan pengelolaan kinerja. Seperti apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, saksikan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Kita melanjutkan seluruh rangkaian pengelolaan kinerja. Oke, kita masuk ke pengelolaan kinerja. Kemudian masuk ke menu kepala sekolah. Kemudian sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian lakukan penilaian. Kemudian cek daftar guru. Nah, di sini kita perhatikan ada 37 guru. Ada 19 guru yang sedang diobservasi. Ada 13 guru yang sudah melakukan tindak lanjut. Dan ada 5 orang guru yang sudah melakukan refleksi tindak lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Untuk observasi, videonya sudah pernah saya buatkan. Bagaimana cara mengobservasi dan memasukkan atau meng-input hasil observasi. Nah, yang ini, ini belum ada menu penilaian. Menu refleksi tindak lanjut itu belum dibuka. Belum aktif sehingga kita belum bisa melakukan penilaian refleksi tindak lanjut. Maka yang bisa kita lakukan hanya ini. Observasi sama menilai tindak lanjut. Untuk yang ini sudah saya buat tutorialnya. Sekarang saya membuat tutorial untuk ini. Menilai tindak lanjut. Ini saya pernah saya jelaskan bahwa untuk yang di sini. Yang 13 orang nanti ada status atau progres. Satu atau dua. Yang dua itu berarti sudah kita nilai atau kita berikan feedback. Yang progresnya 1 itu yang belum kita nilai. Kita coba lihat. Yang misalkan IGD suar ya. Nah, ini sudah dua. Dua garis 9 dan 3 itu berarti sudah kita nilai. Nah, sekarang kita cari misalkan Bayu Kurniawan. Misalkan saya klik Bayu Kurniawan. Nah, ini masih satu ya. Ini berarti sudah melakukan tindak lanjut tapi belum dinilai oleh kepala sekolah. Nah, sekarang kita coba nilai. Klik nilai. Nah, kemudian klik di sini nilai dokumen tidak lanjut. Klik nilai. Nah, di sini sudah dibuat refleksi oleh guru atas nama Bayu Kurniawan ya. Misalkan refleksi guru ini adalah tantangan yang diaduk adalah berupaya konsisten menerapkan disip-disipin positif dan seterusnya. Nah, kemudian pilihan belajar ini lebih memahami konsep dan bentuk konkret disipin positif dan bagaimana strategi agar dapat konsisten dalam menerapkannya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Ini sudah dibuat oleh guru yang bersangkutan. Belajar mandiri di PMM dan berdiskusi dengan rekan sejauh untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Kapan di, apa namanya, dilakukan selanjutnya, yaitu pada bulan April, Mei. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ini sudah dijelaskan, yaitu memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal. Oke, dan selanjutnya sekarang apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Nah, ini ya, isi penilaian atasan. Di sini ada tiga opsi. Yang pertama adalah sadar tantangan dan penyebab berada di luar kendali diri. Yang kedua, sadar tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri. Yang terakhir, yang ketiga, opsi ketiga adalah sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, misalkan setelah kita mengamati terhadap guru tersebut, misalkan kita pilih opsi yang ini ya. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, apa penjelasan terhadap penilaan tersebut ya? Kita berikan catatan ya. Misalkan begini catatannya. Pelajari sesuai kondisi dan kebutuhan. Baik di BMM maupun sesama rekan sejawat. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita kumpulkan. Kita jentang, klik kumpulkan. Maka, setelah saya sudah berhasil kumpulkan dokumen. Nah, otomatis nanti setelah kita nilai yang tadi statusnya, progresnya adalah 1. Maka nanti akan berubah menjadi 2. Kita lihat. Nah, sudah berubah menjadi 2. Yang semula adalah 1 garis miring 3. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.